Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak warga Jakarta yang saya cintai Pagi hari ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan saya Seperti telah diketahui Bapak Wakil Gubernur beberapa hari yang lalu Beliau terdeteksi positif dan teridentifikasi tertular dari staff pribadi yang dulunya tertular lewat klaster keluarga Walaupun saya secara rutin melakukan swab tes dan swab terakhir itu dilakukan hari Rabu tanggal 25 November Yang hasilnya negatif Tapi setelah mendengar kabar bahwa Pak Wakil Gubernur positif Sementara kita ada interaksi yang cukup dekat Maka sesuai dengan protokol kesehatan saya kembali melakukan tes Pada hari Minggu tanggal 29 November Saya memulai dengan menjalani swab antigen Karena beberapa hari sebelumnya kita ketemu tadi Dan hasilnya negatif Lalu hari Senin Senin tanggal 30 November Saya kembali menjalani swab PCR Sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya Dan ternyata malamnya dini hari saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19 Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini Sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan COVID-19 Sejak bulan Maret yang lalu Kita selalu sampaikan apa adanya Transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi Dan diberikan secara lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini teman-teman Kita akan membahas berita-berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Pak Anies Baswedan teman-teman Ternyata ada berita yang menyebutkan bahwa hari ini Pak Anies Baswedan positif karena virus Corona Dan ini disampaikan oleh Pak Anies Baswedan Dan Pak Anies juga meminta kepada pihak-pihak Yang berhubungan dengan beliau Yang kontak dengan beliau Untuk dilakukan tes swab Atau dilakukan tracing Dan ini merupakan hal yang baik Dari seorang pemimpin kepala daerah Yang open terbuka Kalau didinya terkena COVID-19 Dan ini tidak apa-apa Karena sebenarnya Kena COVID-19 itu bukanlah aib Dan ini adalah hal yang biasa Dan kalau kita lihat teman-teman Bahwa jumlah orang yang terkena COVID-19 ini Grafiknya mulai naik Dan ini memang harus hati-hati Oleh karena itu kita harus tetap melakukan protokol kesehatan Dengan menerapkan 3M Yaitu menjaga jarak Memakai masker dan mencuci tangan Paling tidak 3 ini teman-teman yang harus kita perhatikan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Terkait Pak Anies ini terkena COVID-19 Kita baca beritanya di kumparan teman-teman Di kumparan ini ada berita bahwa Breaking news Anies Baswedan positif Corona Jadi per hari ini teman-teman 1 Desember 2020 Kita baca beritanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dinyatakan positif Corona Hasil ini berdasarkan swab test PCR Yang keluar pada hari Selasa Dini hari Tanggal 1 Desember 2020 Pada Senin siang 30 November Gubernur Anies memang telah melaksanakan Tes usap PCR di Balai Kota DKI Jakarta Jadi pada tanggal 30 kemarin 30 November Pak Anies ini sudah melakukan tes PCR Teman-teman Dan hasilnya ini baru keluar Yaitu tanggal 1 Desember Dan dinyatakan bahwa Pak Anies ini positif Kena virus Corona teman-teman Pak Anies menyebut saat ini kondisinya Dalam keadaan baik dan tanpa gejala Setelah berkonsultasi dan sesuai dengan arah dokter Saya akan menjalani isolasi mandiri Dan mengikuti prosedur pengobatan Yang ditetapkan tim medis Ujarnya Selasa pagi 1 Desember 2020 Dikonfirmasi positif Gubernur Anies akan tetap bekerja memimpin Rapat-rapat virtual Dan melakukan isolasi mandiri Jadi Pak Anies ini akan melakukan isolasi mandiri Yaitu di rumah dan terpisah dari keluarga tentunya Jadi di ruangan tertentu itulah yang akan dilakukan Pak Anies Tetapi Pak Anies akan tetap bekerja teman-teman Walaupun dirinya terkena COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri Pak Anies tetap bekerja memimpin rapat-rapat virtual Dan bekerja kan tidak harus ke kantor tetapi di rumah Dengan komunikasi kepada anak buahnya itu sudah bekerja Dan ini yang akan dilakukan Pak Anies Jadi walaupun isolasi mandiri Beliau tetap menjalankan amanah dari masyarakat Dari rakyat memimpin DKI Jakarta Walaupun dari rumah teman-teman Dikonfirmasi positif Gubernur Anies akan tetap bekerja memimpin rapat-rapat virtual Dan melakukan isolasi mandiri Sebelumnya pada Rabu 25 November Gubernur DKI juga telah melakukan tes swab PCR rutin Dan saat itu hasilnya juga negatif Pada hari Minggu 29 November Usai wakup Riza dinyatakan positif COVID-19 Gubernur Anies juga sempat melakukan tes usap antigen Dan hasilnya negatif Memang beberapa hari sebelumnya Gubernur Anies intent bertemu dengan wakil Gubernur Riza Untuk rapat berdua Jadi memang sebelumnya Wakil Gubernur Pak Ahmad Riza Patria Ini juga terkena COVID-19 Dan setelah itu Pak Anies melakukan tes usap Ternyata hasilnya tetap negatif Tetapi kemarin melakukan tes usap lagi Dinyatakan positif Jadi kalau kita melihat teman-teman History atau riwayat orang yang Melakukan tes usap hari ini Misalkan ini dinyatakan negatif Tapi belum tentu besok ini negatif Ketika tes lagi ini bisa dinyatakan positif Jadi itu teman-teman terkait kondisi Pak Anies Bahwa beliau dalam kondisi sehat Artinya bisa menjalankan kegiatan sehari-hari Dan merasakan tidak ada gejala Tidak merasakan sakit Yaitu biasa saja Artinya berarti imunitas Pak Anies Paswedan ini kuat Dan tidak masalah Karena itu beliau isolasi mandiri Tidak harus isolasi di rumah sakit Karena kondisi beliau sehat Nah teman-teman terkait perkembangan virus corona Kalau kita lihat hari semakin hari ini Angkanya bertambah Tidak semakin menurun Tetapi bertambah Inilah yang membuat kecewa dari Presiden Jokowi Bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia Padahal Presiden Jokowi ini sudah menugaskan Dutin Sar Panjaitan kemarin itu Untuk turun langsung menangani COVID-19 Tetapi hasilnya seperti ini Jadi patutlah kalau Pak Presiden Jokowi kecewa Terhadap penanganan COVID-19 Nah teman-teman terkait itu Kita akan juga melihat Bagaimana Pak Jokowi kecewa dengan penanganan COVID-19 ini Ini kita ambil berita dari OKZone teman-teman Presiden Jokowi kecewa penanganan COVID-19 Semuanya memburuk Wah ini kekecewaan dari Presiden Jokowi Semuanya memburuk Tidak hanya di Jakarta Tetapi di Jawa Tengah Ini kemarin beritanya juga Angkanya naik Presiden Jokowi mengatakan Kondisi penanganan COVID-19 di Indonesia Saat ini memburuk Hal itu terlihat Dari meningkatnya kasus aktif Dan menurunnya angka kesembuhan pada pekan ini Ia mewanti-wanti jajarannya Agar bekerja lebih baik lagi Ini yang diminta oleh Presiden Jokowi Karena angkanya ini semakin bertambah Dan ini memburuk Ini semuanya memburuk Ujar Jokowi dengan raut wajah kecewa Saat rapat terbatas di Istana Merdeka Senin 30 November 2020 Berdasarkan data yang ia terima Per 29 November 2020 Jumlah kasus COVID aktif Di tanah air meningkat Yaitu sebesar 13,41% Padahal pekan Sebelumnya angka kasus COVID Masih berada di 12,78% Dari 12 ke 13 Jadi ada kenaikan orang yang terkena COVID-19 Kasus aktif kita sekarang ini meningkat Menjadi 13,41% Meskipun ini lebih baik dari rata-rata dunia Tetapi ini hati-hati Lebih tinggi dari minggu lalu Minggu lalu masih 12,78% Sekarang 13,41% Ucap Jokowi Kemudian teman-teman Angka kesembuhan dari virus corona Juga turun Dari 84,03% Bekan lalu Menjadi 83,44% Pada minggu ini Jokowi mengingatkan hal ini Harus diwaspari Sebab penanganan virus corona Di Indonesia saat ini memburuk Tingkat kesembuhan Yang juga sama Minggu lalu 84,03% Sekarang 83,44% Ini semuanya memburuk Ujar Jokowi Jadi itu teman-teman Data yang diambil oleh Presiden Jokowi Bahwa Angka COVID-19 di Indonesia Semakin lama Semakin bertambah Jadi ini yang ditunjukkan datanya Oleh Pak Jokowi Karena itu memang harus hati-hati Jajarannya di tingkat menteri Di tingkat daerah Kepala daerah Juga harus memperhatikan hati-hati Harus bisa menanggulangi penyebaran COVID-19 Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia Semakin hari semakin bertambah Dan hari ini juga Kepala daerah Gubernur Anies Baswedan Beserta wakil gubernurnya Ini juga terkena COVID-19 Jadi ini semua serba mungkin Jadi kita hari ini Mungkin masih sehat Tetapi belum tentu besok Kalau di tes usap Belum tentu Masih negatif Bisa jadi positif Karena itu Semua harus hati-hati Melaksanakan protokol kesehatan Paling tidak 3M Menjaga jarak Memakai masker Mencuci tangan Paling tidak itu Yang harus kita terapkan Diri dan keluarga kita Harus melakukan Itu teman-teman Melakukan Protokol kesehatan Dan semoga Harapannya adalah Kita semua terhindar dari COVID-19 Itu teman-teman Yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir teman-teman Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!